Al-Fatihah Agar selamat dari segala macam musibah dan bencana Sekarang banyak orang yang dadanya sempit Banyak orang yang pikirannya dangkal Kenapa? Karena terlalu takut corona Terlalu takut dengan wabah yang sedang melanda Jemaah umroh yang sudah ada di airport dipulangkan Khawatir jemaah yang masuk membawa bakteri Bahkan ada sekarang orang takut bersalaman Karena tangannya dikhawatirkan membawa kuman-kuman penyakit Lantas adakah solusi dari Rasulullah SAW Tentang keadaan semacam ini? Adakah amalan agar selamat dari segala macam musibah dan bencana? Jawabannya ada Bahkan ada empat amalan yang dianjurkan jika kita berada dalam zaman seperti itu Yang pertama adalah dengan memperbanyak istighfar Memohon ampun kepada Allah Ada pun lafadnya istighfar Astaghfirullahaladzim Bisa menggunakan yang lebih panjang Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illahu alhayyul qayyum Wa atubu ilaih Atau pakai sayyidul istighfar Janji Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Siapa yang memperbanyak membaca istighfar Maka Allah akan memberikan solusi atas segala kesulitan yang ia hadapi Dan Allah meringankan segala kesusahan yang ia alami Serta memberikan riski yang datangnya tak disangka Sahabat online yang berbahagia Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Tidak ada yang bisa menenangkan batin kita kecuali Allah Maka ingat-ingatlah berapa banyak dosa yang kita lakukan Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya aku beristighfar dalam sehari sebanyak seratus kali Rasulullah SAW yang sudah jelas-jelas tidak punya dosa Masih istighfar seratus kali dalam sehari Lalu bagaimana dengan kita yang sudah jelas-jelas sering berbuat salah dan dosa Oleh karena itu Perbanyaklah istighfar dan bertobatlah sebelum ajal datang mendahuli kita Syaratnya ada tiga Satu menyesal dalam hati Dua diucapkan dengan lisan Tiga tekat kuat Tidak akan mengulangi dosa yang telah diperbuat Maka agar kita terhindar dari segala bencana dan musibah Tidak ada jalan lain Kecuali mendekatkan diri kepada Allah Dengan bertobat dan memperbanyak istighfar Yang kedua adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW Barang siapa yang berserawat kepada Nabi Muhammad SAW Satu kali Maka Allah SWT kirimkan sepuluh kebaikan-kebaikan kepadanya Anaknya baik-baik Negerinya baik-baik Badannya baik-baik Semua kebaikan akan didapatkannya Karena berkah satu salawat yang kita baca Serta ditutupi sepuluh kesalahannya Dan sepuluh dosanya dihapus Salawat adalah satu-satunya amal yang Pasti diterima oleh Allah SWT Salawat adalah amalan yang membuat kita jauh dari segala musibah Malapetaka dan bencana Yang ketiga adalah Dengan memperbanyak sedekah Rasulullah SAW bersabda Perbanyaklah sedekah siri Sedekah secara diam-diam Karena itu menolak mati jelek Atau su'ul khatimah Menolak dari malam betaka Musibah dan bencana Dan yang keempat adalah Amar Ma'ruf Nahi Munkar Amar Ma'ruf Mengajak pada kebaikan Mengajak pada kemaslahatan Ajaklah keluarga, saudara Tetangga kita untuk Salat berjemaah Salat di masjid Salawatan Kemajeris taklim Sedangkan Nahi Munkar Artinya menjegah kemaksiatan Dengan mengajak untuk tidak Mabukan Minum khamr Judi Ghibah Atau namimah Dan lain-lain Takutlah kamu Ketika musibah menimpa Tsunami datang Bencana alam Mereka tidak akan memandang Apakah kamu baik atau tidak Mereka akan menimpamu Rata tanpa pandang buduh Ini terjadi Akibat dari tidak adanya Amar Ma'ruf Nahi Munkar Semoga bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.